Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Tepat pada hari ini, 117 tahun yang lalu Telah lahir Organisasi Otomotif Javasi Motor Club Yang menjadi cikal bakal berdirinya Organisasi Ikatan Motor Indonesia Atau lebih kita kenal dengan sebutan IMI Tentu ini menjadi saat yang monumental Dan syarat makna bagi seluruh keluarga besar Ikatan Motor Indonesia Dan atas nama segenap jajaran pengurus Ikatan Motor Indonesia Saya mengucapkan dirgahayu Ikatan Motor Indonesia yang ke-117 tahun Semoga IMI tetap konsisten Memperjuangkan visi besar untuk mempersatukan dan membesarkan sektor otomotif nasional Dalam usia yang 117 tahun ini IMI telah melewati berbagai tantangan dan dinamika zaman Seiring dengan laju peradaban dalam lini masa kesejarahan bangsa Indonesia IMI terus berbenah diri dan bertransformasi sebagai satu-satunya induk organisasi Yang menaungi seluruh sektor otomotif di Indonesia Dan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional Kita patut bersyukur karena tidak banyak organisasi yang mampu bertahan dan tetap eksis Hingga melampaui usia satu abad Sebagai organisasi wadah berhimpunnya Insan Otomotif Indonesia IMI terus berkiprah dan tidak pernah berhenti berkontribusi dalam memajukan dunia otomotif Khususnya pada sektor olahraga bermotor di tanah air Dalam perjalanan sejarahnya Sampai saat ini kontribusi IMI Dalam memajukan olahraga otomotif nasional Telah dilakukan melalui implementasi berbagai program kerja Termasuk dalam mendukung dan memfasilasi penyenggaraan berbagai event otomotif bertaraf internasional Berbagai event otomotif internasional bergensi yang telah sukses Mengarakan di Indonesia antara Asia Talent Cup dan World Superbike Serta MotoGP di Mandalika NTB Kemudian dua seri event MFGP di Samota Sumbawa NTB GT World Challenge Asia Formula E di Jakarta Dua seri Asia Pacific Championship di Sumatera Utara Dengan target World Rally Championship dapat kembali digelar di Indonesia Bahkan IMI juga menargetkan penyenggaraan Formula One Untuk digelar di Indonesia dalam satu atau dua tahun ke depan Kesusesan dalam penyenggaraan event otomotif internasional tersebut Memiliki dampak berganda atau multiplier effect Baik sebagai simultan bagi lahirnya atlet otomotif nasional berkelas dunia Mengangkat citra Indonesia di mata dunia Dan juga mendorong kelihatan renomian rakyat yang saat ini sedang berusaha bangkit Dan memulihkan diri dari dampak penuhi COVID-19 Yang patut kita banggakan adalah pencapaian pada bidang IMI Mobility Yang di dalamnya terdapat event club member IMI yang direkomendasikan oleh IMI Baik IMI Pusat maupun IMI Provinsi Dengan peningkatan intensitas dan kemajuan yang sangat pesat Tidak hanya dari sisi jumlah event yang mencapai 1.400 event dalam satu tahun Namun juga dari sisi kualitas penyelenggaraan IMI juga akan menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah Dalam memajukan sektor otomotif nasional Baik sebagai sebuah industri maupun sebagai ajang olahraga berprestasi Melalui sinergi dan kolaborasi Dengan berbagai pemangku kepentingan IMI akan menjadi bagian dari solusi Untuk mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi Di bidang pengembangan sektor otomotif Termasuk dalam optimalisasi peran sektor otomotif dalam membangun performa nasional Sejalan dengan semangat berdiri tumbuh bersama Standing growing together Maka saya berharap HUD IMI yang ke-117 ini Dapat menjadi momentum bagi segenap keluarga besar IMI Untuk terus memajukan IMI sebagai organisasi yang kita cintai dan kita banggakan bersama Dengan tetap menjaga harga diri, hormatan, dan menjadi yang terbaik Dignity, honor, and the best Bravo IMI, Gaspal Salam Resisi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh